Disclaimer Silahkan melakukan research sebelum memulai NFT game Steal Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan Terima kasih telah menonton! Nah guys, jadi sebelum ini menjelaskan atau mereview dari NFT Battle Mimin mau kasih tahu satu informasi ataupun Mimin mau membuat namanya giveaway guys Nah jadi ini giveaway buat para subscriber Mimin ataupun kalian pencinta namanya NFT Battle ya guys ya Nah jadi guys, kalian akan mendapatkan namanya 10 Chess dari NFT Battle Nah tapi guys kalian harus tahu ya, Chess ini berisikan namanya skill ya, skill dari kartu dari NFT Battle-nya Dan juga guys, kalian harus namanya isi form yang ada di description ini guys ya Jadi jangan sampai kalian nggak isi dan pastikan semua datanya sudah benar guys ya Jadi nanti, pemenang dari namanya giveaway ini Mimin akan publish di namanya Telegram Ataupun di Discord Mimin ya guys ya Oke langsung aja, jangan lupa ikuti dari ini 10 Chess giveaway-nya dari NFT Battle Dan kita akan langsung ke namanya review dari NFT Battle Halo, selamat datang kembali lagi di studio review Nah jadi gimana guys, tadi kalian sudah lihat namanya NFT Battle Yang dimana merupakan top brand dari of the app ya guys ya Nah itu slogannya guys ya dari logonya Nah jadi NFT Battle ini merupakan kayak term base yang dimana 5 vs 5 Yang menggunakan skill card ya guys ya, ataupun kartu sebagai skillnya Nah jadi Mimin akan langsung translate Nah jadi ini ada trailer yang tadi ada di depan Nah langsung aja, jadi seperti yang kita bisa lihat Di sini ada trade your cards, ataupun kalian bisa nge-trade card kalian Trade kartu anda dan perkayai deck kartu anda Skills, heroes, dan fight dengan kekuatan anda Gunakan strategi dan pikiran untuk bermain game Dan untuk memenangkan gamenya maksudnya ya Kamu tidak akan bermain sendiri NFT Battle akan dibuka pintu untuk mobile games yang tradisional Dan dunia yang baru Ada yang bawah ini juga ada list battle ataupun ayo battle Buatlah dunia yang nyata dengan pemain dan blockchain pemain ya Jadi ada player dengan player tradisional dan blockchain players Nah tidak peduli dimana Kamu akan dapat bermain blockchain games tanpa kesusahan Jadi ada tanggalnya Di tanggal 22 bulan 1 2022 NFT Battle akan launch dinamanya di iTunes dan Google Play Jadi ada di iPhone dan ada di Google Play guys ya Nah ini juga ada 5 vs 5 turn base card game Jadi ada turn base nya Jadi dia menggunakan kartu dan ada mana nya guys ya Jadi setiap kartunya itu akan ada mana nya nanti Nah jadi ada hero-nya Setiap hero akan memiliki tipe yang berbeda Dan summon lah hero kamu dan menggunakan skill untuk melawan musuhmu Jadi ada ini ada elemen-elemennya Ada api, ada normal, ada es, ada petir Ada angin, ada light dan dark Ini ya monster-monster nya lucu-lucu ya Nah jadi juga ada skill nya disini Nah jadi kalian bisa mempunyai property dari game-game kalian secara real Nah jadi di NFT Battle Kartu anda akan aman di Binance Smart Chain Tidak akan ada yang berani mengambil kartu anda Ataupun tidak akan yang bisa mengambil kartu anda Meskipun itu nenek kamu ya guys ya Nah jadi disini kalian bisa lihat ada satu ini Ini merupakan mana nya yang dibutuhkan untuk mengeluarkan Namanya kartunya guys ya Jadi ada kartunya defense ini Nah ini Nah jadi ada Ini udah lewat untuk the first team Nah jadi ini guys udah lewat Jadi Mimin akan langsung ke skip yang akan nanti eventnya Di tanggal 9 November guys Nah jadi guys jadi ada informasi tentang namanya Event dari pre-sale dari NFT Battle juga ya Nah jadi sebelumnya Mimin udah bilang Akan ada namanya pre-sale lagi Yang kedua Jadi sebelumnya udah habis sih guys ya Seperti yang Mimin udah jelaskan tadi Nah jadi guys di eventnya lagi Akan ada pre-sale kedua yang di restart Dari tanggal 9 November di jam 8pm GMT guys ya Nah jadi pre-sale bisa diakses di namanya official website Jadi akan ada 2 stage Yang pertama stage 1 dan stage kedua Nah jadi yang pertama Skill card mempunyai packnya itu Skill card pack Skill card packnya itu di tanggal 8 bulan 11 Nah sampai tanggal 30 sampai bulan 11 guys ya Nah yang kedua ada hero card packs Jadi di tanggal 16 bulan 11 Dan tanggal 30 bulan 11 Nah jadi pre-sale nya akan habis guys Kalau kartunya itu udah habis guys ya Nah jadi kalian harus cepat-cepatan Untuk membeli Kalau kalian mau beli namanya Pre-sale dari cardnya ini guys ya Nah jadi ada selalu ada juga road mimnya Ada 2011 September Akan ada namanya pre-sale dari first stage Dari limited card Di tanggal 9 atau di bulan 9 Tanggal 16 ya Nah setelah itu ada juga di 2021 Di tanggal 21 September Akan ada pre-sale second stage Card package ya tadi yang ini ya Setelah itu di November Akan ada namanya Da-up internal test Di tahun 2021 Bulan 11 Di tanggal 10 sampai 11 Di tanggal 10 Sampai bulan 11 Tanggal 24 guys Nah abis itu juga ada nih Nama di 2021 Bulan 11 Tanggal 10 Akan ada hero dan skill open trend Ada juga ada di 2021 Di bulan 11 Di tanggal 29 sampai bulan 12 Di tanggal 24 Ada close beta application Nah juga ada Desembernya Ada close beta Dan di Januari ada open betanya Nah jadi 2022 di tanggal 22 Bulan 1 Akan ada NFT battle launch Di iTunes dan Google Play guys Nah jadi ada phase 1 juga di Q1 Akan ada Dibuka import dari NFT Itu NFT battle Boss system Dan ada phase 2 di Q2 Ke sistem ada game system Ada yang ini Dan Q3 itu 2022 Akan build up phase 3 Guild battle Dan adventure system Nah jadi ada timnya juga nih Jadi timnya merasakan dari Atau berasal dari Development team dari Taiwan Yang dimana Dibuat oleh Pemimpi ya guys ya Jadi blockchain merupakan Teknologi yang dimana Mempunyai Kemampuan yang sangat besar guys ya Nah jadi Ini merupakan Hal yang susah Untuk People ataupun orang yang normal Untuk memulai Memasuki namanya blockchain ini Nah jadi mereka mau Menghilangkan namanya ini Gap ini ya Ataupun menghilangkan Ketentuan ini Jadi semua orang bisa namanya Bermain Dengan blockchainnya Ataupun menggunakan Bermain dengan Atau berhubungan dengan blockchain guys ya Nah jadi ada Ada bossnya tuh Alex Boss Ada founder dan CEO Dari Universiti Costa Rica Dari ada International Marketing Experience Dari 10 years Dan juga ada Entrepreneur dan Professional Investor Ada juga Down Down Boss Ataupun co-founder dan CTO 15 tahun dari Game Design dan Development Dan ada foundation dari Digital Marketing Communication Ada juga Shrek Boss Co-founder dan CMO Ada juga Rae Chang Dari Chief of Blockchain Ada juga Senior Blockchain Researcher Ada juga Cliff Lau Dari Unity Game Designer dan Engineer Ada 10 tahun di Jepang Dan juga Dia udah Perklasifikasi Di dalam Z Kakarot Seniriko Golf Dan Hero Bridge Ada juga Ema Wang Itu Market Research Analyst Dan Marilyn Itu Digital Marketing Nah jadi ada Foto-fotonya nih guys Kalian bisa lihat Mereka udah kayaknya Udah punya ini Officenya sendiri Ada coding-codingannya Ada mereka bikin ini Atau pembinaan Design ya Nah jadi ada Di SIN Di BNC Gunakan Unity Penggit swap Dan Bakery swap Nah jadi ini ada Kayak gambar-gambarnya Jadi ada Servisnya ini Kalian bisa Dan juga ada Namanya Social Media Pastikan kalian Follow ya guys Nah jadi Kalau marketplacenya Belum ada Kita akan Kenamanya White Paper guys Ini masih belum ada Nah dia ada Kontraknya Kalian bisa lihat Sendiri Ada skill card Ada skill card Pag-nya Ini semua Kontrak-kontraknya Pre-sell-nya Dan ada Frequently Cast Question Kalian bisa Buka sendiri guys Tapi kita akan Kenamanya ke White Paper guys Jadi Dan mini White Papernya ini Mimin tidak akan Jelaskan semuanya Kenapa? Karena kita akan Includekan Dari test Ataupun Game testnya Nah jadi ada White Papernya Ada NFTs Top Brand of the Battle dari White Papernya Nah jadi ada Coming Soon di App Store dan Google Play ya Jadi ada project ini Kalian bisa baca semua Nah jadi ada Visi dan misi Ada juga Gameplaynya Nah jadi Gameplaynya ini MST Battle Merupakan 5 vs 5 Free to Play Dengan menggunakan Strategy Term Based Card Game Nah jadi player Juga akan Membutuhkan Namanya NFT dan Hero dan Skill Cards Nah hero Bisa ditaruh Di 9 Square Division Ataupun Di 9 Kota Divisi Dan skill card Akan digunakan Ataupun Dikeluarkan Setiap round Untuk bermain Di dalam Game nya Jadi seperti Kayak gini guys Contohnya ya Jadi ada 9 Kalian bisa masukin Dimana Dan itu 5 ya Batas dari Hero nya Nah ini lawannya Nanti ada card Gini kalian bisa Pakai-pakai ini adalah 335 ini Mananya guys ya Oke langsung aja Skill Nah skill card nya Ataupun NFT Battle Adalah merupakan Token dari BF721 guys ya Nah jadi Value dari skill card ini Ataupun Damage Ataupun Raise Itu tidak akan Dinamakan Onchain ya Jadi ini mungkin Digunakan Sebagai Untuk Biar tidak ada Namanya Pay to win Ya guys ya Nah jadi ada Untuk Meng-adjust Namanya Perfect Balance Dan continuity Dalam game Tapi ini Bukan artinya Bahwa NFT Yang kalian Punya ini Tidak ada Valuenya Nah jadi kami Berharap bahwa Setiap kartu Dinda Market Akan ada Harga base Yang pasti Guys ya Nah jadi Beberapa kartu Dengan Partikuli Ataupun yang Beberapa kartu Mempunyai Mempunyai Powerful Untuk Mempunyai Kesempatan Dan reputasi Kepada Yang lainnya Ataupun Reputasi yang baik Jadi ini ada Mana nya Ada skill levelnya Ini Frame ini Ada Fictionnya Ini Ada skill name nya Skill type nya Skill description nya Jadi ini contohnya Ini guys ya Nah ini kartu-kartu Semua contohnya Nah disitu Ada nama hero Hero ini Seperti hero ya Yang merupakan juga Bf71 token Dan Hard value dari hero ini HP Attack Def Lug Itu tidak akan Di onchain Nah jadi Hero ini Agak berbeda dengan skill card Yang dimana Bisa di import ke game lain Nah nanti ini Mimin akan jelaskan Ini merupakan Salah satu yang Mimin sangat Senang ya Ataupun sangat Tertarik ya guys ya Jadi ada beberapa Atribut hero Yang akan bisa di Revise Ataupun diganti nanti Ataupun di nerf Dibandingkan dengan Skill card Tapi Atribut hero Ataupun revise nya itu Sangat sedikit guys ya Nah jadi Kalau player Udah punya spell Dari skill card Hero akan bisa Mengularkan spell nya Nah jadi ada hero Kalau misalnya HP nya 0 Hero nya akan mati Dan ada attack Damage Defense itu Ada efek dari Damage dari Under attack Dan juga lucky Itu critical rate Nah kalian bisa lihat ini Ada hero mana Ada hero faction Hero info Ini ya Semua contoh-contoh Hero nya Nah saya itu juga Kalian bisa mengimport Namanya Other daabs NFT Ke NFT battle Untuk menjadi hero guys Ini salah satu yang sangat Mimin Ini ya Sangat excited Nanti Mimin akan jelaskan juga Nah dia ada fiction nya Jadi fiction itu kayak Elemen-elemen Jadi ada fire Lebih kuat daripada thunder Thunder lebih kuat dari ice Avis itu Ice lebih kuat daripada wind Dan wind itu lebih kuat daripada fire Nah ada normal di tengah-tengah Ada dark dan light itu saling Ini ya Berlawanan Nah jadi ini ya Semuanya ya Nah ada juga ada sintesis Sintesis ini kayak upgrade dari Namanya skill card nya guys ya Nah jadi ada 5 tier Ada rare Ada B Ada A S Dan SR Nah dia ada juga Ada for the skill Yang rare dibutuhkan 3 B itu 9 A itu 27 S81 SR itu 243 Kalau misalnya kalian upgrade ya Nah dia ada main card nya Ditambah Sosok jadi B Nah ini juga ada Ini salah satu yang Mimin bilang ya Ada pun import NFT Nah jadi dimana Desentralisasi kan Tidak ada namanya Rules yang dimana Kalian Tidak boleh Menimport nama NFT lain ya Nah jadi Mereka ini Ataupun NFT battle ini Berharap untuk membuat Satu game Yang dimana Game lain bisa diimport NFT nya ya guys ya Nah jadi Sekarang sih guys Menurut mereka Game yang ada di market ini Merupakan single product Yang dimana Game nya kalau kutub Itu akan Tidak akan ada namanya Update lagi Dan asset nya itu Tidak akan ada namanya value Nah jadi Mereka juga bilang Adres dari smart contact Kan bisa dibaca Dan bisa dipanggil ya Ataupun bisa di call Nah kenapa Kita gak membiarkan Mereka untuk bermain Di game lain Nah jadi Walaupun ada beberapa Legal issue Ataupun Protection dari Image asset Mereka Willing ataupun Mereka ingin Niat untuk Namanya menjadi Pioner yang Menggunakan NFT Yang membelajari Namanya konsep Dari building game Dan universe ini Nah jadi guys Seperti yang Mimin bilang tadi juga Mimin sangat excited Kenapa Jadi ini Mimin mengingatkan Untuk kalau kalian Yang tahun 70-an Anak tahun 90-an Pasti tahu Kalian pernah Bermain Namanya PS1 Atau PS1 Nah jadi PS1 Ini kan ada game Namanya itu Monster Rancher Nah jadi Monster Rancher itu Ada satu Fiturnya Kayak ini juga Import NFT Yang dimana Kalian mengganti Kasetnya Dan kalian bisa Mendapatkan Tamagotchi Kayak monster Monster Nah jadi Mungkin mereka Terinspirasi dari Ini Yang dimana Mungkin orang-orang Pada berpikiran Dulu ada Tapi gak pernah Di full up lagi Atau mereka Mengenatau Memang ini Dari yang lain Kalau dari Mimin sih Kalau ngomong Tentang ini Mimin sekilas Kesana guys ya Nah habis itu juga Ada tropis dan rank Jadi kayak tropis Jadi intinya aja Kita akan Percepat Nah jadi intinya ini guys Kalau kalian punya Tropis lebih banyak Kalian bisa lebih menang Lebih banyak guys ya Nah tapi kalau kalian Tropisnya lebih dikit Dan kalian lawannya itu Tropisnya lebih banyak Kalian akan kalah guys Nah juga Dan juga Vice versa ya Nah jadi kalau Mendapatkan tropis Akan mengenal Reward dan New arena Nah ada titan Ada challenger Ini semua guys ya Nah jadi player itu Akan mendapatkan Harus mendapatkan Namanya tropis yang lebih Untuk mengimprove Nama ranking mereka Dan mendapatkan Season bonus Dan setiap seasonnya itu Di leaknya itu Akan ada namanya Different bonus Ataupun bonus yang berbeda-beda Nah jadi ada Play to earnnya Nah dia ada juga Ini beberapa Yang dimana Kalian bisa membuat NFT battle atau mendapatkan Uang di NFT battle Yang pertama ada Partisipasi di Pre-sale nya Yang kedua ada Win the battle Dan dapatkan Hero free dari Card Chess Ada daily free Offline heroes Ada free daily store card Upgrade skill card Dan sell it Ataupun menjualnya Ada bisa juga Menjual Menjual rare Silk card dan hero Ada juga Mengkomplit namanya In-game quest Ada juga champion Dari season league Ada mengalahkan Boss system Dan mendapatkan Boss hero Ada juga Mewandering Merchan yang ada Di dalam Dime system Dan mendapatkan Rare cards Dan ada juga Powerful Pre-sale system Jadi ini ada Chess-chessnya semua Nah jadi juga ada Tokenomics nya Ataupun bisnis Economic Canvas nya Nah jadi Kalau untuk Dari ini guys Dari coinnya sendiri Masih belum ada ya Ataupun belum Dikasih tau tentang Namanya coinnya sendiri Ini lebih ke namanya Flowchart nya Flowchart itu Kayak ya ini guys Ara-aranya Dari mana mereka Membuat sustainable Dari tokenomics nya ini Jadi NFT battle Karena mereka akan Memberikan ini Chess ini Dan kalau yang main Dari ini Traditional gamer Yang bisa main Dari episode Dan google play Mereka bisa menggunakan Dari pembayaran dari ini Untuk membeli namanya Ini Dan menukar gold nya Dan untuk Melakukan level up Dari skill dan Hero nya Nah setelah itu Ini bisa digunakan Untuk bermain Dari regular player Dan The global player Bisa menjual Dinamanya Open C dan Binance Nah disini juga Akan menjadi profit Dari block Di global player Dan blockchain player Nah jadi Blockchain player Akan bisa menjual Dan membeli Dari Open C dan Namanya Binance guys ya Nah jadi ada Limited skill card Jadi skill card nya itu Limited Cuman aja Ada global limited 1500 Dan promotion package Itu ada discount nya Ini guys Nah jadi Lebih lama Lebih mahal Lebih kurang ya Nah jadi ada Quality dari card Di future nya Kalian bisa baca sendiri Terlalu banyak ya Nah ini Semua datanya Sudah ada kalian Tinggal baca Rupin bersama Nah jadi ada Present nya ini Anggal udah lewat ya Ini yang pertama Sama second page Nah jadi November ini Akan ada Gameplay dari Internal Test Dan Open Trade Nah jadi Di divisinya Akan ada Stage dari Complete dari Beberapa rules Seperti dalam game Ada Hero 30 Skill 50 Battle Sensing Rule of Battle Skill card Deck Team Dan Treasure Box Setting Ada NFT Rilis juga Nah jadi Ada internal Gapsting Dan tidak akan Dibuka untuk Public User bisa Membeli dan Menjual skill card Di marketplace Nah ada juga 2001 ada Close betanya Gameplay open beta Dan juga ada Drop Mip Phase 1 Q1 Ada phase 2 Dan juga ada Phase 3 Nah jadi gitu aja Guys untuk Namanya web papernya Kalian baca-baca Lagi guys ya Nah setelah itu Kita akan Kenamanya Ke game Dari NFT battle Jadi mimi ingatkan lagi Baca web papernya Jangan malas Kalau kalian Rasa kalian mau Ini invest Kalian cari Tau lagi Researchnya Dan kalian Tanya-tanya lagi Di global Namanya Telegramnya Ataupun ada Telegram Indonesia Nanti kalau ada Nah setelah itu Jadi mimi ingatkan lagi Ini namanya game ini Ini merupakan Game dari Test Masih belum bisa Dihapapain Cuma bisa Dimainkan Untuk melihat Battle nya Nah jadi kita akan Coba namanya Dari namanya Atau game Test dari NFT battle Ada NFT battle Top brand Of the app Nah jadi ini Mimin pakai Namanya Knox player Seperti biasa Karena ya Agak susah sih Guys kalau Untuk rekam dari HP ya Gak bisa langsung Mimin rekam Ke namanya Komputer Oke langsung aja Ini game HP ya Di Android Kita tap To start Jadi ada gambarnya Ini ada 2D Ada gambar 2D Ada play nya Disini ada Open open chest Kita ada New hero nya Gak jalan New hero nya Ada ini Nama Chenryu Ini cuman Dummy sih guys ya Karena ini masih Cuman contoh aja guys Nanti Karena ada Kayak game-game Biasa Ada free Kalau kita nonton Iklan Dapatnya ini Ada 50% Dan kita coba Open ya Masih belum bisa Open ya Oke kita coba Sekali lagi guys ya Kita play Mimin udah tau Udah udah tau Gimana cara mainnya Ada 5 Kita enter aja Jadi lebih keras Lebih bagus Code skill nya ya Walaupun Kita diserang mereka Kita lagi Kita pake Tornado Pake yang Tornado Pong Sake juga ya Kita enter Kita simpan lagi Kita pake yang 8 Meteor ya Jadi Strategi Mimin sih Kalau disini Mungkin yang pake yang 8 dulu ya Yang skill nya Sakit-sakit Kalau yang ini Gak gitu sakit Kita enter aja Gak apa-apa Keras kok kita ini Dia gak bisa Satu hit Kita langsung Lati Jadi game ini Gak bisa disatusi Langsung Lati ya Ini untuk sekarang ya Kalau keken nantinya Gak tau Oke kita Oke kita lapan Kasih ke ini Sakit kan guys Nah jadi video ini Mimin akan cepatkan Dikarenakan memang Gameplay nya sangat lama Nah jadi guys Di game NFT battle ini Kalian tidak bisa namanya Men skip Ataupun kalian harus Manual main Yang dimana Kalian harus menekan End button Ataupun End turn Buat kalian menghabiskan Turn kalian Nah jadi kalian bisa lihat guys Jadi Mimin lihat sih Mimin masih belum mengerti Tentang namanya Elemen-elemen Yang apa yang ada Di namanya monsternya Karena Monsternya sama aja Kita Mimin lihat ya Dan setelah itu guys Jadi Mimin masih belum tau Gimana sih apakah Skill-skillnya terbaik Yang untuk hero nya guys Jadi ini cuman Hanya beta test Ataupun Hanya game test ya guys Bisa bilang Nah jadi kalian bisa lihat Juga ada Akan ada namanya Bisa diperbesar Kalau di klik Namanya Kartunya Nah setelah itu guys Jadi gitu aja dulu Untuk namanya gameplay Dari NFT battle Kita akan skip ke Namanya pas kita menang Dan outro nya Nah jadi ini ya Dapatnya Tadi Trophy 30 Jam 3 Chess 3 Dan 1100 gold Dan ada juga experience nya Nah jadi Sekali lagi guys Ini Mimin Karena masih test ya guys ya Jadi semua Fitur-fitur ini Belum ada ya Cuman ada game Dari Bermainnya Nah jadi gitu aja dulu guys Untuk namanya Dari Game NFT battle ini Nah jadi Gimana sih menurut kalian Developer nya dari Taiwan Dan Mimin dia agak unik ya guys ya Walaupun dia cuman 2D Tapi efeknya sangat keren Dan bukan Dan mereka gambar sendiri ya Lebih Bukan ambil-ambil stock Ataupun bisa beli-beli aset Bukan guys Jadi keren banget ya Dan mereka udah berpengalaman juga Di dalam namanya Membuat game Cuman ini baru pertama kali Untuk NFT game nya ya Oke jadi gitu aja dulu Untuk namanya NFT battle Pastikan kalian follow Semua untuk telegram Ataupun social media channel nya Dan jangan lupa guys Untuk juga Kalau kalian ingin Mengobrol tentang Namanya NFT game Kalian bisa langsung ke namanya NFT game Indonesia Di discord dan telegram nya Sampai jumpa lagi Di konten berikutnya Steo review Pamit dulu Bye bye Sub indo by broth3rmax